Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kebanjiran dukungan setelah menyatakan keluar dari Partai Gerindra. Ahok mundur lantaran Gerindra mendukung pilkada lewat DPRD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Rabu lalu mundur dari keanggotaan Partai Gerindra. Ia tidak setuju, Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ahok bisa memimpin Belitung Timur dan DKI Jakarta berkat dipilih langsung oleh rakyat. Memberi kemenangan DPRD memilih kepala daerah menurutnya hanya akan menyandera kepentingan rakyat. Kalau sudah begitu, saya sudah tidak bisa menjadi anggota partai yang baik. Karena secara ADART, anggota partai harus tunduk kepada keputusan partai. Nah kalau saya ini bisa tunduk keputusan partai, ya sudah konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti, itu saja. Ahok mengaku akan fokus membenahi ibu kota di tiga tahun sisa pemerintahannya. Ia mengisyaratkan tak akan lompat dalam kabinet. Sikap tegas Ahok mendapat dukungan luas di media sosial. Para netizen membuat tagar save Ahok dalam jejarin sosial Twitter. Tagar ini sempat menjadi trending topik Rabu lalu. Bahkan di media sosial, bergulir petisi bertajuk jangan hapuskan pemilu langsung kepala daerah. Elina Ciptadi, profesional Indonesia yang tinggal di Singapura bersama netizen lain, berhasil mengumpulkan hampir 39 ribu dukungan hingga Kamis ini. Salah satu isi petisi mematahkan argumen bahwa pilkada langsung mahal dan memicu politik uang. Lalu bagaimana sikap Gerindra? Sudah jelas kan, kalau Saudara Ahok kan sudah jelas. Suratnya tadi sudah diterima oleh DPP Partai Gerindra. Tentu ini adalah pilihan politik, jadi kami juga tidak ada masalah. Kalau kami di Gerindra tidak merasa sedikit pun merasa kehilangan ya. Saya kira track record yang bersangkutan itu kan memang sudah dikenal sebagai politisi kutu loncat gitu ya. Jadi kita juga senang karena kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Dan kita tahu juga siapa yang berhianat dan siapa yang betul-betul loyal kepada perjuangan. Perwakilan, artinya demokrasi perwakilan adalah bahagian dari demokrasi yang diakui di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Dan para pengambilan undang-undang dasar membedakan pasal yang mengatur tentang pemilihan presiden yang jelas sudah dituliskan secara langsung dengan pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dituliskan secara demokratis. Apa maksudnya? Supaya memang pemilihan kepala daerah ini sangat terbuka, dibilih secara langsung ataupun dibilih dengan cara perwakilan melihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi seperti apa? Boleh jadi tergantung logika kekuasaan. Setelah MK menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, Koalisi Merah Putih giat menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagian yang ingin diubah adalah mekanisme pemilihan secara langsung yang ingin dikembalikan ke DPRD.